Intro Ada 2 miliar penduduk yang mempunyai masalah dengan air bersih Separuh penduduk dunia itu punya masalah dengan kelangkaan air Dan saya kira ini harus menjadi satu perhatian bersama Harus menjadi satu isu politik termasuk bagaimana kita juga di dalam negeri Menyiapkan undang-undang pelayanan air terkait dengan air bersih dan sanitasi Karena masih banyak kurangnya masyarakat yang sadar terhadap pentingnya air Kita suka istilahnya itu take it for granted Karena air banyak ya kita menghambur-hamburkan air Tapi tidak melihat bagaimana ada persoalan yang sangat besar dalam hal air ini Ada kadang-kadang kelangkaan, ada kadang-kadang kelebihan Apalagi di tengah perubahan iklim yang sedang terjadi Climate change ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata Dan kita merasakannya sekarang dari waktu ke waktu Dan ini tentu akan berpengaruh nantinya kepada sektor lain Misalnya pangan, pertanian dan juga yang lain-lain Jadi ini harus menjadi perhatian bersama dari seluruh masyarakat Baik di tingkat lokal, nasional dan juga tingkat global Dan tentu dari sisi parlemen Kita kan mempunyai tugas-tugas yang sudah spesifik Dalam hal ini adalah membuat legislasi Undang-undang, budgeting, penganggaran dan juga pengawasan terhadap pemerintah Dan ini juga bagian dari parlementari diplomasi Untuk merajut, menjahit secara global Sehingga ada kesadaran dari parlement dunia Parlement negara-negara yang mempunyai perhatian terhadap air Untuk mempersiapkan, membuat, melaksanakan regulasi terhadap air Terima kasih telah menonton!